Intro Halo teman-teman, ya masih bersama saya Roma Ulu Edukasi dalam program Belajar Itu Menyenangkan Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah like, yang sudah komen, terima kasih Dan yang belum jangan lupa untuk klik lonceng dan subscribe Supaya video saya selanjutnya, teman-teman tidak ketinggalan Terima kasih, langsung saja Tano Batak, tempat gudang emas, sampai obat pembangkit orang mati Samosir, ya teman, jejak orang sakti memang selalu dianggap sakral dan dicari Seperti di tempat ini, yang konon tersimpan emas dan obat pembangkit orang mati Atau Batu Hobon Kisah yang satu ini masih datang dari si Anjur Mula-Mula, teman Desa pertama, orang Batak di Samosir Siapa sangka, adik kandung Nyiroro Kidul alias Siborubiding Laut Meninggalkan harta karun di sana Ya, semua harta karunnya disembunyikan di dalam batu, namanya Batu Hobon Dalam bahasa Batak, Hobon memiliki arti peti, bukan sembarangan peti Yang dimaksudkan adalah peti penyimpanan harta pusaka Para petua adat Batak mengisahkan bahwa Batu Hobon terjadi dalam sebuah kisah yang ajaib Oleh Tuan Saribu Raja Ya, Tuan Saribu Raja adalah anak kedua dari guru Tatea Bulan Jika kita lihat, tertulis di papan keterangan di rumah Hobon Ya, Conan sebelum meninggalkan daerah kawasan si Anjur Mula-Mula Tuan Saribu Raja menyimpan seluruh harta bendanya ke dalam sebuah lubang Untuk menutup lubang besar tersebut, Tuan Saribu Raja berdoa sambil menjetuhkan batu besar Dan terjadilah Batu Hobon yang terdiri dari tujuh lapis Ya, Batu Hobon berada tak jauh dari Sopo Guru Tatea Bulan Luas areanya sekitar 1 hektare Di bagian depan terdapat, Gapura bertuliskan Batu Hobon Sementara di tengah-tengah, berdirilah patung Tuan Saribu Raja dengan batu besar di bawahnya Lebih lanjut teman, menurut keterangan dalam buku Terdapat berbagai benda pusaka Ya, ada 8 benda pusaka Yang pertama, Ogung dan Gondang Sapa Raguan Atau seperangkat gendang bata dan Ogung Emas Tempaannya Yang berubah hujud dari Ogung Tembaga Yang kedua, Hujur Sumba Baho Atau tombak bertuah Yang ketiga, Pisau Solam Demata Atau pedang bertuah Yang keempat, Pagar Pompang Balasaribu Tontang Balas Seratur Atau ramuan penangkal penyakit Yang kelima, Tintin Sipajadi Jadi Sipabosur Naumale Obat Nima Huas Atau cincin ajaib yang lapar jadi kenyang Dan yang haus jadi lega Yang keenam, Pungga Haumasan Atau batu gosok emas Yang ketujuh, Galapang atau Gembok Yang kedelapan, Tawar Sipagabang-gabang Sipagubung-gubung Sipangolu Namate Siparatanong Busuk Atau obat yang mampu menghidupkan yang sudah mati Serta menyegarkan kembali yang telah busuk Nah teman, karena berisi benda-benda pusaka Batu hobon kerap didatangi oleh pencari harta karun Mulai Belanda sampai orang Indonesia penasaran Dengan isi dari batu ini Yang paling membuat menggiurkan teman Karena batu hobon memiliki batu penutup Yang terlihat tipis Namun jangan coba-coba ya Untuk membongkarnya Ya, siapapun yang mencoba untuk mencongkel batu ini Pasti kena tulah teman Ya, ucap seorang warga sekitar Banyak orang yang mengalami kecelakaan Karena berusaha untuk membongkar peti batu tersebut Bahkan katanya teman Banyak yang meninggal Karena ambisinya untuk membuka batu hobon itu Ya, sama seperti Sopo Guru Tatea Bulan Batu hobon juga kerap ramai dengan sesajen Di bawah batu terlihat banyak dupa dan daun siri Sebagai sesembahan untuk Tuan Saribu Raja Lebih lanjut teman Menurut penuturan sejarah Lison Batu hobon ini bisa terbuka dengan dua syarat Yang pertama ketika ada penyakit sampar yang membuat kelaparan Dan yang kedua adalah saat semua keturunan dari Tuan Saribu Raja berkumpul Nah teman, itu tadi adalah Tano Batak Tempat gudang emas sampai obat pembangkit orang mati Jika ada kesalahan dalam penyampaian legenda Mohon dimaafkan ya teman Untuk kritik dan saran yang membangun Langsung saja tinggalkan di kolom komentar Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting Terima kasih teman Terima kasih telah menonton!